Aku kan sebenarnya kepengen berhijab tuh pada saat nanti udah tua Tapi ada saudara yang ngomong iya kalo sampe tua gitu loh Kalo engga bagaimana nah hal seperti itu yang membuat aku tuh oh iya ya gitu loh Jadi semakin memperkuat lagi dalam mendalami agama gitu kan Semakin kayak udah capek lah ya dengan dunia Mungkin gimana sih kan orang tertarik untuk mencoba menggunakan hijab Iya jadi memang niat aku tuh semakin hari tuh semakin nambah lah gitu loh Sekarang kayak 30% gitu Nah kan insya Allah minggu depan kan aku mau berangkat umroh Jadi semoga aku tuh berdoanya Selalu aku tanya nih sama temen-temenku yang sudah berhijab Kapan sih the right momentnya tuh kapan gitu loh Dan mereka semua tuh selalu memberi masukan ke aku tuh nanti ada deh saatnya Hidayah itu tuh pasti ada gitu loh Entah dari mimpi atau apa Nah aku tuh pengen dapet feel seperti itu gitu loh Jadi tapi bersyukur aja kalo oh niatan ini udah ada Makanya kenapa aku sesekali aku pake hijab Mau cobain kan panas apa engga sih Berapa lama aku tahannya atau apa gitu sih Berarti dari temuan diri sendiri atau dari temen-temen nih ya Temen-temen yang pake hijab jadi kepengen Mau dari diri sendiri walaupun dari keluarga besar tuh hanya sisa bertiga deh Yang belum berhijab ya gitu loh termasuk aku gitu loh Nah aku kan sebenernya kepengen berhijab tuh pada saat nanti udah tua Tapi ada saudara yang ngomong iya kalo sampe tua gitu loh Kalo engga bagaimana nah hal seperti itu yang membuat aku tuh oh iya ya gitu loh Jadi semakin memperkuat lagi dalam mendalami agama gitu kan Semakin kayak udah capek lah ya dengan dunia Mungkin temen-temen tau kan apa yang terjadi sama aku tuh kan engga gampang lah gitu loh Buat aku jalanin jadi aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh dengan hijab Kalo dari keluarga dan anak-anak sendiri kira pas ngeliat pertama kali kata pake hijab kayak wah mama gitu Keluarga aku sih semuanya dukung ya sampe ada yang beliin apalah penitiknya lah apalah semuanya kayak nyumbang gitu Tapi anakku yang cowok tuh mereka belum biasa kali ya Jadi kalo ngeliat mamanya pake hijab tuh ah engga aku lebih suka mau rambutnya digerai gitu gitu Jadi kadang kalo pake hijab tuh aku suka diem-diem aja ga nanya ke mereka lah Mama bagus ga gitu karena buat mereka tuh pengennya mamanya ada rambutnya gitu Tapi kalo di rumah sendiri udah koleksi hijab juga ga sih kak? Udah mulai pelan-pelan gitu loh tapi warna-warna netral udah punya gitu loh udah mulai sih Mungkin kalau apa sih kak yang akhirnya aku juga hati untuk TNI kan sejap sekali gitu Ya semoga ya nanti setelah kurang umroh mungkin nanti jadinya aku ga melepas lagi gitu kan gitu Hal kenapa ya apa ya mungkin pengalaman hidup aku ya pada saat kemarin yang tidak mengenakan gitu kan Jadi mungkin udah saatnya aku untuk melakukan perubahan lah dalam hidup gitu loh Kan toh apa ya main-mainnya udah gitu loh maksudnya main-mainnya bersama temen segala macem Terus sekarang aku semakin menyadari hal yang aku paling happy tuh apa itu bersama anak-anak gitu loh Aku kepengen lebih fokus ke anak-anak, spend time sama anak-anak gitu loh Tidak! 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 Tidak!